Kita akan lanjutkan ke soal akutansi Yaitu yang nomor 31 Nomor 31 Di sini Beberapa transaksi ya Transaksi tanggal 3 Oktober, 18 Oktober, dan 31 Oktober Nah pencatatan jurnal umum yang benar adalah Jadi kita lihat dulu nih masing-masing ya Tanggal 31 Oktober disitu dibayar pelunasan utang Atas pembelian peralatan 550 Berarti kalau pembayaran pelunasan utang Kas berkurang ya Bayar utang kan mengurangi kas ya Kas berkurang di kredit Kemudian utangnya juga berkurang ya Kenapa? Karena udah dibayar Nggak mau dong bayar utang, utangnya tetap ya Jadi di sini kas di kredit, utangnya di debit Kemudian tanggal 18-nya Diterima pendapatan usaha perbaikan unit Lemari S nilai 175 dibayar tunai 500 Sisanya kemudian Berarti dapat kas ya Tanggal 18 di sini ya 18 18 Oktobernya berarti dapat duit kas Berarti kas bertambah di debit Sebesar 500 ya 500 tunai Kemudian piutang Bertambah karena dia belum lunas Bayarnya Sebesar 1.250.000 Nah ini pendapatan ya Pendapatan Pendapatan servis yang bertambah Di kredit Sebesar 1.750.000 Ya Kemudian tanggal 31 Oktober Menyusutkan nilai peralatan Sebesar 250 Berarti beban penyusutan Pada akumulasi Penyusutan Peralatan Ini debit Ini kredit Masing-masing Sebesar 250.000 Ya Jadi jawabannya Yang tepat adalah yang C Untuk nomor 31 Ya Lihat di sini ya Apa-apa yang terjadi di nomor 3 18 Dan 31 Oktober Jawabannya yang C Kemudian kita ke nomor 32 Nomor 32 Adalah Buku besar ya Kita mindrein buku besar Nah kalau buku besar ini Perusahaan jasa Dipindahkan Berdasarkan akunnya Jadi karena di sini Ada lihat yang di kotak ini Yang paling atas ya Di kotak paling atas ini ya Kelihatan ya Ada peralatan Kas utang usaha Utang usaha Kas Kas pendapatan Jadi ada berapa buku besar Yang bisa kita buat Bisa dilihat di sini Ada buku besar peralatan Buku besar kas Buku besar utang usaha Kemudian buku besar pendapatan Jadi ada 4 buku besar Yang bisa dibuat Kasnya kan ada Lebih dari 2 Tapi kan Dua-duanya masuk ke Buku besar yang sama Buku besar kas Nah terus kemudian Lihat di bawahnya Ada saldo Saldo itu Karena ini adalah Jurnal umum Di sini nih Jurnal umum per September Berarti saldo 1 September Itu adalah warisan Dari bulan-bulan sebelumnya Atau bulan Agustus Nah jadi saldo itu Posisinya adalah Seperti saldo normal Nah saldo normal Kas itu saldo normalnya Didebet Ingat ya Mekanisme pendebetan Dan pengkreditan Jangan lupa Jadi yang mana Harta bertambah di mana Utang bertambah di mana Berkurang di mana Modal pendapatan Dan beban itu Berkurang dan bertambah di mana Harus ingat Nah jadi Kalau kas kan Harta Didebet dong saldo normalnya Berarti kasnya Nanti saldonya Harus didebet Ini yang Option A Seperti yang A Ini benar Kas saldonya ya Baru lihat saldonya Saldonya benar didebet Kemudian ada lagi Nggak kas Nggak ada Ya udah Yang peralatan Juga harta Didebet juga Coba lihat Yang B Yang B peralatan Itu salah Saldonya harusnya Didebet Bukan di kredit Karena peralatan adalah harta Berarti B itu Sudah otomatis Salah dari saldonya Aja Ya kemudian Yang E Yang E itu Benar Peralatan saldonya Saldonya ya Benar Kemudian utang Utang Yang C Saldonya benar Utang itu di kredit saldonya Kemudian yang D Pendapatan Oh iya pendapatan Eh pendapatan Tidak ada saldonya Berarti yang D bisa jadi benar Jadi dari sini bisa di eliminasi Yang B dulu yang salah Ya Nah kemudian kita lihat Semuanya dimasukkan Sesuai dengan Posisi jurnal umumnya Tanggal dan Posisi debit kreditnya Yang tepat disini adalah Yang jawaban yang C Ya kamu bisa lihat Dari jurnal umum Di saldonya udah benar nih Saldonya benar Kalau utang usaha itu Taruh di kredit Betul Terus kemudian tanggal 15 Utang usaha itu terjadi Posisinya di kredit Benar sebesar 3000 Benar Dalam ribuan tupiah Kemudian tanggal 22 Juga benar Di debit sebesar 1 Terus kalau debit sama debit Bertambah debit ketemu kredit Berkurang Ini kredit ya Kredit ketemu kredit Bertambah Maka tanggal 15 Jadi 3550 Karena bertambah Kredit Bertambah dengan kredit Kemudian di tanggal 22 nya Karena debit dia mengurangi Jadi tadinya udah 3550 Dikurangin 1000 Artinya utang berkurang Karena dibayar Jadi 2550 Ya benar jawabannya yang C Untuk nomor 32 Nomor 33 Ini kita membuat AJP AJP disini ada 3 AJP Yang harus kita buat Yang pertama AJP perlengkapan Gaji yang belum dibayar Dan penyusutan Perlengkapan karena dicatatnya Sebagai harta Sebagai perlengkapan Bukan beban perlengkapan Di awal Jadi bikin AJP nya Perlengkapan itu Taruh di kredit Beban perlengkapannya Ditaruh disini Terus disini Pakai nominal yang tersisa Masih nyet ya HP besi Harta terpakai Beban tersisa Berarti lihat disini Disini perlengkapan Mulanya 1.500.000 Kemudian data Dari penyesuaian Perlengkapannya Tersisa 1.200.000 Berarti terpakai 300.000 Ya berarti disini Naruhnya 300.000 Nih Ya kemudian Beban gaji Cara bikin gaji yang belum dibayar Bikinnya Bikin AJP nya Beban gaji pada utang gaji Kenapa utang Karena belum dibayar Besarnya Sesuai Beberapa utang Yang belum dibayar Kemudian penyusutan AJP nya Beban penyusutan Pada akumulasi penyusutan Peralatan Sebesar 10% Berarti 455.000 Dari Jumlah peralatannya 4.550.000 Nah penyelesaian yang benar Nanti jawabannya yang A 1 benar Perlengkapan di debit Kemudian perlengkapan di kredit Berkurang Berarti kan Jadi perlengkapannya tinggal 1.200.000 Betul Kemudian perlengkapan Masuk ke neraca Jadi yang masuk ke laba rugi Adalah akun 456 Atau akun nominal Yaitu pendapatan Beban Pendapatan dan beban Kemudian yang masuk ke neraca Adalah akun 1,2,3 Atau akun drill Harta, utang, dan modal Ya kemudian Yang 1 benar 2 juga benar Dan 3 juga benar Yang empatnya Kenapa salah? Yang empatnya Salah Kenapa? Karena akumulasi penyusutan Harusnya masuk ke neraca Bukan masuk ke laba rugi Dia bagian dari harta Ya walaupun posisinya di kredit Dia harta Disebut akun kontra harta Kemudian beban perlengkapan Yang E Kenapa salah? Karena debit Debit Beban perlengkapan Beban perlengkapan Debit Benar dong ya harusnya Eh salah Eh salah Harusnya bukan 1.200 Tapi beban perlengkapannya 300 Tuh Ya jadi salah Ya makanya Yang E nya Yang nomor 5 nya juga salah Jadi jawabannya yang A ya 1,2,3 Nomor 3,4 Nomor 3,4 Berdasarkan jurnal khusus di atas Transaksi yang tepat adalah Yang tepat itu Karena ini adalah Jurnal yang debitnya Adalah kas Kasnya ada di debit ini Berarti jurnal penerimaan kas Jurnal penerimaan kas adalah Menerima uang kas secara tunai Ya Jadi nomor 3 Nomor 3 Menjual perlengkapan Dengan menerima cek Eh nomor 3 Nomor A yang Option A ya Lihat ya Yang A nya 3 November Menjual perlengkapan Seharga 20 juta Dengan cek Yang debit yang A nya Kenapa salah ya Jurnal perlengkapan Jurnal perlengkapan Menerima pihutang Menerima pihutang sebesar Hasil penjualan barang Sebesar yang lalu Yang B nya Yang B nya salah Karena udah lebih dari 11 hari Harusnya gak dapet diskon Disini dapet potongan 800 Berarti itu B nya salah Yang C nya Menerima pihutang dagang Atas transaksi 2 November 20 Nah tapi dicatatnya Sebagai sewa Salah ya Nah diterima cek Pelunasan wesel 81 Dilai nominal wesel 80 ya Yang ini jawabannya yang D ya Yang D Yang kenapa Yang ini salah Oh iya Salah Ini yang A nya Harusnya Kalau penjualan perlengkapan Itu masuk ke akunnya Serba Serbi Bukan ke akun penjualan Ya Jadi yang A nya salah Harusnya masuk ke akun Serba Serbi Nanti ditulisnya Situ perlengkapan Perlengkapan jumlahnya 20 juta Jadi jawabannya yang D Untuk nomor 34 Nomor 34 Depok Nomor 35 Kita lihat Nomor 35 Ya 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 Bisa dibuka Nah 35 Adalah Oh iya Data keuangan PD nuansa baru Sebagai berikut Ini buku besar Pembantu yang tepat Jawabannya yang E ya Yang E yaitu Saldo Saldo toko mandiri Kita lihat toko mandiri Toko mandiri Dia jurnal penjualannya Satu juta Jadi jurnal penjualan itu kalau jualan tidak tunai ya Berarti piutang ya Ini berarti buku besar piutang Satu juta Saldonya Oh ini saldonya nih Saldo Saldo piutang Per 31 November Karena ini Desember Ini data Desember ya Berarti ini kalau 31 Desember itu saldo dari bulan lalu Ya berarti Itu warisan dari bulan lalu ya Itu toko mandiri Satu juta nih Bener ya Jadi toko mandiri disini Satu juta Betul Kemudian tanggal 18 Terjadi Tambahan utang Tambahan piutang Dia beli belum bayar ke kita Berarti kita nyatu tes sebagai piutang ya Nah tambahan berarti debit Piutang itu kalau bertambah di debit Jadi buku besar pembantu itu Susu untuk buku besar Utang dan piutang Yang dicatat masing-masing toko ya Nah ini berarti bertambah Jadi dua juta deh utangnya dia Piutangnya dia Pertama dari bulan November Satu juta Ditambah lagi tanggal 18 Satu juta Jadi dua juta ya Kemudian ada retur Dari satu juta yang dia beli tadi Itu ada yang dikembalikan Ini dia Retur penjualan Toko mandiri Tuh Dia mengembalikan 150 Ada yang mutunya kurang baik Jadi berkurang 150 Di kredit Jadi piutangnya dia tinggal 1850 Ya jadi yang benar yang E Nomor 35 Ya nomor 35 Ya E dicermati ya Kenapa yang E nya benar Nah kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!